KITAB 2 SAMUEL Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, Itu adalah Bathsheba binti Eliam, istri Uriah orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu. Dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Demikian. Aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan. Suruhlah Uriah orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uriah menghadap Daud. Ketika Uriah masuk menghadap dia. Bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uriah. Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uriah keluar dari istana. Maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uriah membaringkan diri di depan pintu istana. Bersama-sama hamba tuanya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uriah tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uriah. Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan. Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uriah berkata kepada Daud. Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu. Aku tak akan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uriah. Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uriah tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uriah untuk berbaring tidur di tempat tidurnya. Bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uriah. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uriah di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya. Supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Rabah. Ia menyuruh Uriah pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab. Maka gugurlah beberapa orang dari tentara. Dari anak buah Daud. Juga Uriah orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian. Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada Raja. Dan jikalau Raja menjadi geram dan berkata kepadamu. Mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abi Melek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok? Sehingga ia mati di Tebes. Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata. Juga hambamu Uriah orang Het itu sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu. Dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud. Orang-orang itu lebih kuat daripada kami. Dan keluar menyerang kami di Padang. Tapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu kerbang. Pada waktu itu pemana-pemana menembak kepada hambamu dari atas tembok. Sehingga beberapa dari hambamu Raja mati. Juga hambamu Uriah orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu. Beginilah kau katakan kepada Yoab. Janganlah sebal hatimu karena perkara ini. Sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu. Dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uriah bahwa Uriah suaminya sudah mati. Maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung. Maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya. Dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.